Pada Jumat 13 Mei 2022, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik anggota parlemen. Pasalnya, mereka telah bekerja untuk meloloskan bantuan 40 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Padahal menurut Trump, Amerika saat ini juga menghadapi masalah nasional, yaitu kekurangan susu formula anak-anak. Trump menyalahkan Demokrat karena memajukan undang-undang, meskipun juga mendapat dukungan dari mayoritas anggota DPR dari partai politik. Mantan Presiden itu mengklaim DPR tidak berbicara soal kekurangan susu formula bayi di Amerika Serikat, yang menurutnya adalah aib nasional. Ia khawatir jika tahun ini keluarga di Amerika tidak bisa mendapatkan susu formula untuk anak-anak mereka. Kondisi ini akan sangat sulit bagi mereka yang memiliki anak dengan alergi serius dan membutuhkan formula elemental. Seperti dikutip dari The Hill, DPR memberikan bantuan hampir 40 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina pada awal pekan ini. Termasuk di dalamnya 8,7 miliar dolar Amerika Serikat untuk dana dukungan ekonomi. Ada pula bantuan 6 miliar dolar Amerika Serikat untuk bantuan keamanan. Kemudian 900 juta dolar Amerika Serikat untuk layanan dukungan bagi pengungsi. Mayoritas anggota parlemen memberikan persetujuan untuk bantuan tersebut. Dari 368 anggota, hanya 57 orang yang tidak setuju dari Partai Republik. Artinya, sebagian besar anggota DPR Republik mendukung undang-undang tersebut. Pada hari ke-79 invasi Rusia atau Jumat 13 Mei lalu, militer Ukraina masih terus memberi perlawanan. Pasukan Ukraina dikabarkan menyerang Donetsk menggunakan roket grad. Namun, pasca serangan itu, Rusia memberi balasan serangan dengan rudal jarak jauh dan artileri untuk menggempur ratusan pos pasukan Ukraina. Dikutip dari TAS.com, Rusia meluncurkan senjata berbasis laut dan udara jarak jauh berpresisi tinggi di pinggiran utara Kremenchak, Poltava pada Jumat 13 Mei siang. Senjata itu diklaim berhasil menghancurkan fasilitas produksi kilang minyak dan tank dengan bahan bakar bensin dan solar. Hal ini serupa dengan keterangan dari jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor General Igor Konashenkov dalam rilisnya pada Sabtu 14 Mei kemarin. Kilang minyak yang digempur itu informasinya selama ini digunakan untuk memasok peralatan militer pasukan Ukraina. Sementara, operasional taktis dan penerbangan militer telah mencapai 153 pos pasukan dan peralatan militer. Dua peluncur roket multi peluncuran gerat Ukraina dan satu radar peringatan dan indikasi pertahanan udara buatan Amerika Serikat juga dihancurkan di dekat Kharkov. Sebelumnya, roket gerat itu digunakan Ukraina untuk menyerang wilayah Donetsk. Konashenkov menambahkan pasukan rudal dan unit artileri mengumpur 15 pos komando, 520 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina, 6 unit artileri di posisi menembak, dan satu depot senjata rudal di dekat Sebelinka, wilayah Kharkov juga berhasil dicapai. Seperti diketahui, Moskow melancarkan operasi militer khusus di Ukraina sejak Februari lalu. Operasi militer khusus dilancarkan Presiden Vladimir Putin setelah penembakan Kiev terhadap Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Putin menekankan bahwa operasi itu dimulai untuk mengakhiri Perang Donbass selama 8 tahun terakhir, dengan tujuan Rusia adalah demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Terima kasih telah menonton!